Nyeri atau susah duduk karena sakit ambien, gunakan obat herbal ini ampuh obati wasir Wasir merupakan gangguan kesehatan yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari Tak jarang orang yang mengalami wasir sulit untuk duduk Penderita wasir sering kesakitan saat duduk apalagi dengan durasi yang lama Tak hanya itu, orang yang mengalami penyakit wasir sering mengeluh kesakitan saat buang air Besar Ambien atau wasir adalah peradangan atau pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus Pembengkakan terjadi akibat meningkatnya tekanan di bagian bawah rektum dan anus Kebanyakan orang mengetahui dirinya terkena penyakit ambien ketika duduk terasa tidak nyaman Karena bagian anus yang nyeri atau gatal Namun, sebenarnya ambien memiliki beberapa gejala yang perlu diwaspadai Berikut gejala ambien yang seringkali terjadi 1. BHB berdarah berwarna merah terang dan tidak nyeri 2. Gatal dan iritasi pada area rektum 3. Nyeri dan rasa tidak nyaman 4. Bengkak di sekitar anus 5. Benjolan yang sensitif atau nyeri di dekat anus Benjolan yang keluar pada penderita ambien terbentuk karena adanya tekanan berat yang terus Diterima oleh pembuluh vena anus Sehingga bisa membuat iritasi pada pembuluh vena dan seiring waktu membuatnya menjadi bangkak Biasanya faktor yang menyebabkan pembengkakan pada pembuluh vena adalah seperti berikut ini 1. Terlalu keras mengejan atau ngedan saat BAB 2. Diary atau sembelit kronis 3. Terlalu lama duduk 4. Berat badan berlebih atau obesitas 5. Faktor usia yang menyebabkan otot spinter di rektum melemah 6. Pembesaran rahim selama kehamilan 7. Kurang asupan makanan berserat Jangan dibiarkan jika sudah merasa tanda atau gejala ambien muncul Sebab jika dibiarkan tanpa pengobatan ambien bisa pecah Jika sudah pecah maka dapat membuat luka terbuka pada kulit sekitar anus Terasa sangat perih Dan butuh waktu yang lama dalam penyembuhan Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!